Baru-baru ini Nikita Mirzani resmi melaporkan pengacara Rasman Arief Nasution ke Polda Metro Jaya, Kamis 3 Oktober 2024. Nikita Mirzani merasa geram setelah Rasman Nasution mebeberkan informasi berupa hasil USG yang sebetulnya tidak boleh diketahui oleh publik. Mengingat kata Nikita karena Loli masih di bawah umur, terancam dipolisikan Rasman Nasution melalui unggahan Instagramnya mengaku tertawa atas laporan Nikita Mirzani. Bahkan Rasman mengaku telah mengumpulkan bukti untuk melaporkan balik Nikita Mirzani ke polisi. Rifal Hotman Paris ini pun mengingatkan Nikita Mirzani untuk siap-siap menerima panggilan kepolisian. Ia juga meragaskan akan tetap membela kliennya Fadel Bajide. Dalam video tersebut, Rasman Arief Nasution mengabarkan jika kliennya sudah siap menerima panggilan dari Polda Metro Jaya terkait laporan ibu dari Loli. Di mana sebelumnya, Rasman menyebut Fadel sempat jatuh sakit hingga jadwal pemeriksaannya ditunda. Setelah perseturuan mereka beberapa waktu lalu yang semakin memanas, Nikita memutuskan untuk melaporkan Rasman Arief Nasution ke Polda Metro Jaya. Ditemani kuasa hukumnya Fahmi Bahmid, Nikita Mirzani tampak menyambangi kantor polisi pada Kamis 3 Oktober 2024. Bunda Laura Meizani itu melaporkan Rasman Arief Nasution yang diduga telah melanggar hukum dengan menyebarkan data pribadi. Nikita menyebut Rasman telah menyebarkan data terkait putrinya, Laura Meizani, tanpa izin. Diduga data yang dimaksud adalah terkait hasil USG anak Nikita yang sempat ditunjukkan Rasman saat menggelar konferensi pers bersama Fadel Bajide pada 20 September 2024 lalu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.